Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman RG Channel Tubos Terima kasih masih menyaksikan Maman RG Channel Teman-teman semua pada video kali ini admin akan share ke teman-teman semua bagaimana caranya kita isolat jamur Miko Riza ya teman-teman Miko Riza itu berasal dari dua kata yaitu Miko dan Riza yang artinya Miko adalah jamur Riza adalah akar Nah akar yang banyak didominasi oleh jamur Miko Riza itu biasanya akar yang ada pada pohon besar ya teman-teman ini yang sudah admin lakukan ini berbeda dengan akar yang di bawah pohon bambu ya teman-teman di bawah pohon bambu memang juga sering diambil akar dan tanahnya untuk memancing jamur Miko Riza tapi admin yang bagus pada tanaman tomat waktu itu itu mengambilnya dari akar pohon besar Nah jamur Miko Riza juga harus didukung dengan mulsa ya teman-teman mulsa organik cara pengambilannya atau cara isolatnya kita gali dulu tanahnya di sekitar pohon yang besar ukurannya itu satu jengkal ya dari permukaan itu untuk mendapatkan jamur yang bagus ya yang tidak terkontaminasi oleh patogen ini yang admin lakukan di beberapa waktu lalu untuk selanjutnya kita ke tahap pembuatan ya teman-teman tahap pembuatan IMO 1 atau isolat jamur Miko Riza melalui ilmu KNF ya teman-teman yang sebaiknya ini harus steril teman-teman usahakan cuci dulu tangannya untuk membuat ini IMO 1 untuk memancing jamur Miko Riza teman-teman tempatkan tanah pada Mika ini usahakan rata ya untuk permukaannya supaya kita menaruh nasi nanti mudah ya supaya rata nanti nasinya dan teman-teman semua untuk membuat ini membuat IMO 1 ini usahakan nasinya jangan nasi basi ya teman-teman nasi baru dan kalau bisa nasinya itu setengah matang nah ini pengalaman admin dalam memancing Miko Riza itu yang banyak jamur putihnya itu dari akar pohon besar ya berbeda dengan akar pohon bambu kalau akar pohon bambu itu biasanya jamurnya itu bermacam-macam ya ada kuning, ada hijau, ada biru juga ada bahkan hitam juga ada kadang-kadang nah kalau untuk mendapatkan jamur yang putih full putih kita usahakan dari bawah pohon besar kalau kebun teman-teman dekat hutan itu yang bagus yang kayu yang besar di hutan ya teman-teman itu yang paling bagus nah selanjutnya kita simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari bisa ditutup dengan genteng seperti ini ini hanya contoh saja ini yang biasanya admin lakukan untuk memancing jamur Miko Riza nah ini 4 hari yang lalu admin juga sudah memancing ini sudah tumbuh jamurnya ya disini admin akan share ke teman-teman semua dari kita memancing dari alam sampai kita merawatnya menjadi IMO 2 lalu dalam prosesnya ada yang aerob dan ada yang anaerob nah ini yang di dalam Miko ini ini yang aerob dan yang di dalam gelas aqua ini ini yang anaerob ya tanpa udara tapi setelah admin teliti yang anaerob ya yang tanpa udara itu jamurnya putih tapi lebih lambat ya dibanding yang aerob nah ini yang anaerob dia putih semua pul tapi pertumbuhannya lambat nah kita butuhkan gula aren kalau gula aren ini tidak bisa ditawar ya sebetulnya kalau misalkan teman-teman memang mau ngambil mau mancing jamur Miko Riza itu usahakan gula aren ya tidak bisa ditawar nah untuk sterilnya untuk kita supaya dapat mutu pupuk yang bagus usahakan properti yang kita gunakan dipanaskan dulu ya sendoknya kita panaskan dulu dengan api beberapa menit setelah dingin kita pilih jamur yang putih saja ya teman-teman karena kita pada video kali ini kita khususkan mancing jamur Miko Riza jadi teman-teman pilih dari jamur-jamur ini yang khusus berwarna putih ya untuk yang warna lain kita tidak ambil dulu nah lalu selanjutnya kita tambahkan gula aren gula aren ini satu banding satu dengan jamur tadi ya teman-teman ingat ya teman-teman sedikit tidak masalah ya kalau kita nanti kembang biakan dalam satu sendok Imo 1 ini ini akan berjuta mikrobanya yang penting kualitas dari Imo 1 kita benar-benar bagus ya sedikit tidak masalah nah kita aduk gula bersama jamurnya nah ini yang anaerob kita ambil juga karena ini bagus pool putih ya teman-teman kita gabungkan bersama yang tadi bisa teman-teman lihat pool ya putih kita gabungkan bersama yang tadi dan gula aren dan di dalam Imo 2 yang ini ini akan kita simpan beberapa bulan karena ini kita simpan melalui anaerob ya kita tutup tapi jangan khawatir teman-teman admin juga nanti akan share dua cara ya ini yang anaerob dan admin juga akan share cara yang aerob ya yang bisa kita gunakan dalam waktu 7 hari nah langkah ini langkah yang anaerob yang ini ini supaya awet ya kita simpan awet bisa digunakan beberapa bulan nanti ke depan ini admin sengaja bikin yang anaerob untuk persiapan nanti beberapa bulan ke depan nah kalau untuk yang anaerob benar-benar kita tutup ya tidak ada udara masuk ya ya untuk yang anaerob sudah selesai kali ini admin akan share juga ke teman-teman semua yang aerob ya teman-teman ini sederhana ya kalau yang aerob ya teman-teman cuma ada tambahan kita pakai air kelapa ya teman-teman nah siapkan air kelapa dan botol juga karet ya dan gayung kita ambil air kelapanya kalau untuk sedikit bisa satu butir cukup ya untuk air kelapanya kita masukkan dulu ke dalam mengayung air kelapanya untuk kita gabungkan bersama jamur dan gula aren nah langkah selanjutnya kita tambahkan nasi nasi sisa tadi ya teman-teman nasi ini bisa diganti dengan air cucian beras ya bekatul bisa ini hanya opsi saja nah untuk hasil yang terbaik kita ambil selain warna hitam ya teman-teman untuk yang versi aerob ini yang dengan bantuan udara yang hitam tidak bisa diambil ya karena yang hitam itu banyak peneliti yang menganggap bahwa yang jamur hitam itu tidak baik bagi tanaman ya kita pilih yang selain warna hitam kuning juga gak masalah ya kuning hijau gak apa-apa kita masukkan saja kalau cara yang ini ini yang simple ya sederhana bagi teman-teman yang tidak suka dengan yang ribet-ribet bisa menggunakan cara ini nah tapi tetap ya pilih jangan yang hitam ingat ya yang hitam tidak bisa dimasukkan ke sini nah air kelapa dan jamur kita gabungkan ya teman-teman selanjutnya kita tambahkan gula aren dan kalau bisa ya usahakan ya teman-teman kalau bisa gunakan gula aren dengan gula pasir supaya kualitas dari mol kita atau imo 2 kita bagus ya teman-teman kita aduk sampai benar-benar rata ya teman-teman ketiga bahan ini jamur gula merah dengan air kelapa lalu kita masukkan ke dalam botol ya teman-teman nah botol juga ini kalau yang bagus botol yang seperti ini yang beling jangan yang plastik ya setelah dimasukkan kita ikat dengan kain ya teman-teman berlapis juga tidak masalah karena kain ini berongga udara tetap bisa masuk ya teman-teman setelah diikat setelah dimasukkan kain kita ikat dengan karet ya teman-teman ya untuk fermentasinya sebentar teman-teman cuma 7 hari atau 4 hari juga bisa sebetulnya 4 hari ini sudah jadi imo 2 dari mikoriza ya teman-teman nah untuk teman-teman kalau misalkan mau di aplikasikan spray bisa teman-teman gunakan 2 sendok ya teman-teman setelah 7 hari nanti teman-teman gunakan 2 sendok per tanki nah ini yang rekomendasi sebetulnya teman-teman gunakan sebagai pengomposan ya teman-teman karena kalau kita campurkan dengan pupuk kompos itu imonya jadi imo 3 ya jadi proses pengomposan 7 hari proses imo 2 nya 4 hari jadikan 11 hari sudah nah itu bagus ya teman-teman proses pengomposannya supaya jamurnya lebih kuat nah ini untuk cara aplikasinya seperti ini ya teman-teman kita lihat dari ujung daun dari tanaman kita jadi kita membuat lubangnya itu dari ujung daun supaya jamur mikorizanya itu menyentuh ujung akar dari tanaman kita jadi nanti mikoriza langsung ketemu dengan ujung akar tanaman kita atau dengan inangnya ya karena nanti jamur mikoriza itu mencari inang atau akar tanaman ya teman-teman itu panduannya ya dari ujung daun kita lubangi lalu kita masukkan kompos dari mikoriza fungsi dari jamur mikoriza yaitu menyuburkan tanaman tentunya teman-teman karena mikoriza ini nanti akan mencari air membantu tanaman mencari air dan juga mencari nutrisi ya terutama unsur pospat nah pada musim kemarau tanaman akan lebih subur kalau menggunakan jamur mikoriza nah ini contoh dari pohon pepaya ya teman-teman kita membuat lubangnya itu di bawah daunnya di bawah yang samping ini daun samping kita ukur kira-kira pas di bawahnya disitulah kita membuat lubang lalu kita tutup dengan tanah ya teman-teman seperti itu cara yang benar dalam memancing jamur mikoriza ini amunisi di musim kemarau selamat mencoba